Halo semua, di video ini saya akan berbagi kepada kita bagaimana cara mengubah langit dengan cepat seperti ini Oke, kita buka KineMaster teman-teman, lalu kemudian kita pilih aspek rasio yang 16 banding 9, lalu kita pilih media Kemudian sebelum itu kita pergi ke setting pengaturan proyek teman-teman, lalu kita pilih yang penyuntingan ini Kemudian durasi foto dalam proyek yang paling atas ini kita ganti menjadi 0,1 Ya, teman-teman bisa lihat di layar 0,1, kemudian pen and zoomnya kita ganti yang menjadi easy layar Oke, sudah kita pilih langit-langit yang akan kita edit Nah, gambar langit-langit ini teman-teman bisa download di situs unsplash.com Saya mendownload langit-langit ini di situs unsplash.com Dan beberapa putit saya ambil dari situs pexels.com Teman-teman bisa download di sana Dan silahkan pilih sendiri langit-langit yang teman-teman akan pakai Oke, jika sudah kita akan preview sebentar hasilnya Akan seperti ini Ya, akan cepat seperti ini karena durasi videonya Kita ganti menjadi 0,1 teman-teman Ya, jika dirasa sudah Kita simpan video ini Kita export video ini Teman-teman Oke Jika sudah Kita back kembali teman-teman Dan kita bikin proyek baru teman-teman Dengan aspek rasio 16 banding 9 ya Kemudian kita pilih media Dan kita pilih footage yang akan kita edit Sebagai contoh saya akan memakai putit sini Dimana seseorang sedang minum kopi ya teman-teman ya Saya akan pakai contoh video ini Kemudian saya sesuaikan dahulu Saya pangkas-pangkas dahulu Saya ambil beberapa bagian saja teman-teman Ya Oke, seperti ini Jika sudah Kita pergi ke yang paling bawah Penyesuaian warna teman-teman Kemudian kontrasnya kita naikkan full Seperti ini Kita naikkan full ya Jika sudah kita centang Lalu kemudian Kita pergi ke lapisan Dan kita pilih media teman-teman Kita input Video langit-langit yang sudah kita export tadi teman-teman ya Saya akan cari file nya Oke Jika sudah seperti ini Kita sesuaikan dengan layarnya Kita scale up aja Seperti ini teman-teman Kemudian kita sesuaikan Dengan videonya Saya akan menyesuaikan seperti ini teman-teman Silahkan lihat Ini tergantung dengan footage teman-teman ya Tidak harus sama dengan footage punya saya Lalu kemudian kita pilih Yang paling bawah disini ada menyampur Kemudian kita paling bawah Kita turun paling bawah Itu ada menggelapkan teman-teman ya Yang menggelapkan Kita pilih yang menggelapkan Lalu kita centang jika sudah Kemudian saya akan sesuaikan seperti ini Ya kira-kira hasilnya akan menjadi seperti ini teman-teman ya Oke Hasilnya akan kira-kira seperti itu Ya Oke jadi Kira-kira begitu basicnya teman-teman ya Teman-teman bisa atur sendiri Dengan footage sendiri Ataupun bisa mengambil footage orang lain Download sendiri Silahkan dan silahkan atur sendiri Yang intinya basicnya adalah seperti itu Oke Jika sudah Kita export videonya Dan hasil akhirnya Kita akan lihat kira-kira seperti ini teman-teman ya Sub indo by broth3rmax